Intro Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai standar si kecil usia 0 sampai 12 bulan seperti perkembangan motorik kasar, motorik halus, penglihatan, pendengaran dan juga bicaranya Nah untuk sesi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menstimulasi atau melatihnya Sesi yang pertama kita akan membahas cara melatih tengkurap dan juga duduk Beberapa orang tua ternyata masih bingung bagaimana cara melatih anak tengkurap dan juga duduk Bagi ayah bunda yang belum tahu ataupun masih bingung caranya, ikuti terus video ini Yang pertama, stimulasi tengkurap Cara melatih tengkurap atau telungkup pada bayi disebut tummy time ya bunda Yang tanpa kita sadari tummy time ini ternyata sudah dilakukan saat pertama kali ia lahir Yaitu pada saat IMB ataupun inisiasi menyusui dini Latihan tengkurap ini sangat bermanfaat ya bunda Karena dapat melatih si kecil untuk mengangkat kepalanya secara perlahan dan juga bertahap Selain itu dapat membantu untuk memperkuat otot leher, otot kepala dan juga bahunya Serta melatih keterampilan motorik si kecil Nah semakin sering bayi tengkurap, maka perkembangan motoriknya pun semakin baik Dengan belajar tengkurap, lama-kelamaan si kecil akan membiasakan dirinya untuk berguling dan juga membolak-balikan tubuhnya Nah dari sini, bayi nantinya akan mulai belajar untuk bisa duduk Kemudian belajar merangkak dan belajar berjalan secara bertahap Pada umumnya bayi bisa melakukan tengkurap ataupun membolak-balikan badannya di usia 3-5 bulan Namun beberapa bayi bisa melakukannya di usia 6-7 bulan Nah sebenarnya hal ini termasuk normal karena perkembangan ataupun kemampuan bayi masing-masing berbeda-beda Nah jika si kecil belum bisa tengkurap, ayah bunda tidak perlu khawatir Karena si kecil bisa dilatih atau distimulasi agar bisa tengkurap Cara melatih tengkurap ataupun telungkup yang pertama adalah sering melakukan tummy time Cara melakukannya, ayah bunda bisa menyiapkan tempat yang lembut dan aman seperti selimut ataupun alas bayi di permukaan yang datar Lalu tengkurapkan si kecil Sebagian bayi sebenarnya tidak suka dengan latihan ini Nah kadang-kadang si kecil marah ataupun menangis saat ditengkurapkan Karena itu orang tua tidak perlu memaksanya dan tidak perlu melakukan latihan ini terlalu lama Untuk pertama kali lakukan sekitar 3-5 menit Dan ayah bunda bisa melihat reaksinya Jika si kecil menangis atau marah, lakukanlah selama 1 atau 2 menit saja Seiring berjalannya waktu, ayah bunda bisa tambahkan durasi latihan tengkurap si kecil Hingga nantinya ia terbiasa Dan jangan lupa, buat bayi merasa senang atau ciptakan suasana menyenangkan layaknya bermain Bukan berlatih secara serius Seiring dengan rutinnya berlatih, anak biasanya akan mulai bisa menikmati momen latihan ini Nah menurut American Academy of Pediatrics Menyarankan latihan ini dilakukan 2-3 kali sehari Dengan durasi 5-15 menit Namun tidak dipaksa Lakukan secara perlahan Yang terpenting perhatikan kondisi si kecil Latihan ini sebaiknya dilakukan di permukaan yang rata dan juga padat Bukan di kasur ataupun di tempat tidur Latihan yang kedua adalah tengkurap di atas tubuh bunda Latihan ini juga dapat membantu melatih otot leher si kecil Namun bunda tetap berhati-hati dan harus terlalu waspada Jangan sampai melakukan latihan ini terlalu lama Sehingga membuat bunda tertidur dan si kecil bisa jatuh Perhatikan juga posisi tangan si kecil Pastikan lengannya menjulur ke depan Sehingga ia bisa menopang dirinya sendiri Bayi yang lengannya terkunci akan merasa tidak nyaman Dan sulit menjalani proses latihan tengkurap dengan baik Yang ketiga tengkurap di pangkuan bunda Jika si kecil sudah mulai rewel Bunda bisa duduk kemudian menelungkupkan atau tengkurapkan si kecil di atas pangkuan bunda Nah angkat satu kaki bunda lebih tinggi dari kaki yang lainnya Kemudian posisikan kepala dan juga bahu si kecil Pada kaki bunda yang lebih tinggi Nah agar latihan ataupun sesi ini lebih menyenangkan Bunda bisa melakukannya sambil menyanyi, mengobrol dan juga menggosok punggung si kecil Dalam melatih tengkurap ataupun telungkup Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya bunda Ada yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan Nah yang boleh dilakukan adalah Yang pertama perhatikan dan biarkan bayi yang menentukan berapa lama ia ingin tengkurap Jangan dipaksa Angkat si kecil jika ia sudah mulai marah, menangis ataupun rewel Nah yang kedua pahami bahwa perkembangan setiap anak ini kan berbeda-beda ya bunda Kecuali jika si kecil memang sudah tertinggal jauh untuk kemampuannya Bunda bisa mengkonsultasikannya kepada dokter Yang ketiga, nah ini juga sangat penting Ayah bunda harus selalu mendampingi ataupun mengawasi bayi saat sesi latihan berlangsung Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat sesi ataupun latihan tengkurap adalah Yang pertama memaksakan si kecil Ataupun latihan terlalu berat Yang kedua, jangan menidurkan bayi dalam posisi tengkurap Karena hal ini dapat meningkatkan resiko sindrom kematian mendadak pada bayi Atau disingkat dengan SIDS Nah yang ketiga, tidak melakukan latihan ini ketika si kecil sedang tidur kekenyangan ataupun saat lapar Yang kedua, stimulasi duduk Si kecil mungkin mulai belajar duduk secara mandiri di usia 4 sampai 7 bulan Nah di waktu yang bersamaan, ia akan menguasai kemampuan untuk berguling Kebanyakan bayi dapat duduk dengan stabil tanpa bantuan ataupun tanpa senderan Di usia mereka 8 bulan Agar bayi ataupun si kecil bisa duduk Beberapa latihan atau stimulasi penting dilakukan oleh orang tua di rumah Nah berikut adalah stimulasi atau cara melatih duduk si kecil Cara yang pertama adalah dudukkan si kecil di pangkuan bunda Ketika sedang mengasuh si kecil, bunda bisa mulai membiasakan mendudukan si kecil di pangkuan bunda Nah hal ini juga bertujuan agar bayi terbiasa dan otot lehernya menjadi semakin kuat Namun jangan lupa untuk menopang punggungnya karena biasanya masih lemah Jika bayi terlihat tidak nyaman ataupun menangis Segeralah gendong dan lakukan latihan ini nanti Jangan dipaksa karena bunda bisa melakukannya secara bertahap Yang kedua latihan posisi terlentang dan duduk Untuk latihan ini bunda bisa melatih bayi dengan cara memposisikan bayi tidur terlentang Lalu tarik perlahan kedua tangannya hingga posisi duduk Awal latihan ini biasanya anak akan terhuyun-huyun mengangkat badannya Namun jika sudah terbiasa dan otot-ototnya semakin kuat Biasanya si kecil akan mampu melakukannya Jadi lakukanlah latihan ini dengan rutin dan juga penuh kesabaran ya bunda Yang ketiga mendudukan si kecil di pojokan sofa Mendudukan si kecil di pojokan sofa dapat melatih ataupun menstimulasi duduk Jika si kecil menunjukkan tanda-tanda perkembangan keseimbangan yang baik Seperti sudah bergerak miring ke kiri atau ke kanan Badan sudah mulai kuat Si kecil bisa diajari duduk dengan cara mendudukannya di pojokan sofa Yang keempat dudukkan si kecil di tengah kasur Saat si kecil sudah mampu duduk stabil beberapa detik tanpa bantuan ataupun senderan Bunda bisa melakukan latihan ini dengan cara mendudukan si kecil di tengah kasur Bunda bisa melakukannya hanya beberapa detik saja Kemudian perhatikan reaksi si kecil Awasi terus agar si kecil tidak terjatuh Yang kelima dudukkan di kursi bayi Agar bayi dapat duduk dengan nyaman dan tidak selalu membutuhkan tangan untuk menopang tubuhnya selama duduk Menempatkan si kecil di tempat duduk bayi atau di kursi bayi juga dapat membantu untuk belajar duduk Nah cara ini juga memudahkan bunda saat mulai memberikan MPAC Nah itu tadi cara untuk melatih agar si kecil bisa tengkurap dan juga duduk Dan untuk selanjutnya ada stimulasi lain seperti cara melatih merangka, berdiri dan juga berjalan Ayah bunda bisa ikuti terus dengan cara klik like dan juga subscribe dan juga aktifkan tanda loncengnya Agar ayah bunda bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton